Terangkanmu, saya berkasih, tak mau mendengarku lagi Oh kita semua, buah kuduh, yang bukan penyelitimiku Manis yang ada di rumah, dan saya pun penasaran apa arti dibalik kata kebohongan Yang sebelum komensial break tadi disampaikan oleh Wira Jadi yang Wira mau siapa nih? Langsung dua-duanya atau? Dua-duanya duduk disini deh Boleh dua-duanya? Dua-duanya Silahkan saya Saya penasaran dengan kata kebohongan Boleh? Oh gari disini, aku disini Dek-dekan nih sampe naik Kamu boleh rentangkan tangan kamu? Saya akan jatuhkan botol ini Tapi sebelumnya penjamkan mata kamu Bayangkan Permasalahan yang ada dalam hidup kamu sekarang Dalam pikiran kamu yang masih sangat melekat Kamu pikirkan sekarang Dan menyatu dengan frekuensi pasir saya Buka matanya Saya akan lepas ini dan kamu tahan Terima kasih Oh Kamu masih menutupi sesuatu hal dalam diri kamu Agar saya tidak bisa membaca tentang pikiran kamu Saya akan bacakan tentang karakter kalian Tentang satu kata kebohongan tadi Dan hubungan kalian Hubungan asmaranya Tapi nanti saya akan bahas tentang kebohongan tadi Saya mau buka tentang asmara kalian Kamu memiliki karakter yang kekanak-kanakan Dan kamu memiliki karakter yang Bisa melindungi dia Tapi yang saya lihat disini kebohongannya adalah Kamu suka berpura-pura di hadapan dia Oh Oh Berpura-pura itu maksudnya gimana sih Wira? Berpura-pura Tapi disini kebohongan berpura-puranya tentang hal yang positif Ketika kamu merasa jengkel Ketika kamu merasa kesal Kamu menutupi itu Seakan kamu bersikap manis-manis di depan Gunanya adalah Untuk kamu meredam Emosi dia Kemarahan dia Karena kamu tidak mau adanya keributan Saya buka disini boleh? Kalian terlihat damai Terlihat akur Tapi sebenarnya Menyedihkan sih Kalian harus bisa sabar Nggak Maksudnya Berarti Sebenarnya memang mereka banyak cocok gitu Ada Bukannya rumah tangga itu cocok itu biasa Emang begitu Jadi gini Pelajaran yang nggak ada habisnya itu kan adalah tentang membangun hubungannya Tapi yang saya lihat disini hubungannya itu sulit untuk dibangun Karena dua-duanya nggak selalu sinkron kalau berkomunikasi Selalu berbeda pendapat Mungkin kalian berdua pengen menyanggah apa yang disampaikan oleh Wira Gali Kalau aku sih memang betul Nggak pernah nyambung Maksudnya nggak pernah nyambung? Aku tipe cewek yang mandiri ya Lebih sangat dewasa ya Bukan juga karena mungkin sedikit umur aku lebih tua dari Gali Tapi karena dari kecil aku udah mandiri banget gitu Jadi aku bisa melakukan misalnya dari 10 poin Aku 10-10nya tuh bisa Dalam waktu sekejap Terkadang malah melupakan Gali Ya aku bukan dia yang ngerjain gitu Nah kalau Gali mungkin lebih Mungkin satu dua tugas aja yang bisa gitu Kebohongan itu memang selalu hadir ya Ada beberapa kalimat kamu yang ada sedikit kebohongan Yang saya lihat adalah gini Kamu menganggap dia keras Kamu menganggap dia kekanak-kanakan Tapi sebenarnya kamu memiliki ego dan ambisi yang kuat Sehingga segala sesuatu apapun itu Dia harus turuti kemauan kamu Ya Jadi seperti ada rasa yang tidak percaya gitu ya Dengan Gali ya Cukup salut sih ya Wanita yang bisa bertahan sama kamu itu wanita hebat Kenapa? Yang bisa ngerti kamu Yang bisa paham kekurangan sikap kamu Saya gak mau bilang disini sikap apa itu Gali ada yang mau disampaikan gak? Kok jadi diem gitu Gali? Gue makanya pendiem-diem aja Gue kan namanya pendiem Kemarin kamu sama aku diem Sini diem Aku tidak gini-gini Tapi sebenarnya Biasanya Hal apa sih Kripto Yang terjadi Karena yang kita tahu Kayaknya mereka romantis-romantis aja Sepertinya Tapi ini jujur ya Saya agak berat sih Yang saya bilangin disini gak apa-apa ya Gak apa-apa Gak apa-apa Tapi ini sebagai masukan untuk kalian Yang saya lihat adalah Ya bagus sih ya Kamu sudah move on dengan kehidupan kamu Yang masa lalu kamu Ada karir yang berkembang untuk kedepannya Yang mau kamu bangun Jadi gini Satu hal aja Kalau kamu punya masalah di luar rumah Di pekerjaan kamu Jangan kamu lampiaskan di rumah Paham? Paham? Sampai saat ini Tapi sebelum ada Yang gimana-gimana sih Yang nanti kirim Kekawatiran saya Itu yang terjadi Jadi ini adalah Pengelihatan jangka panjang Maksudnya Kalau misalnya Tidak dibenahi Tidak dibenahi dari sekarang Nanti akan berakibat Seperti itu Maksud Anda Kan gak ada kenyamanan kan Kalau mereka terus begini Jadinya gak ada kenyamanan Nah sebenarnya kalau masalah kenyamanan Yang tidak nyaman Di antara mereka ini siapa? Saya boleh pegang tangan kamu? Yang tidak nyaman di antara kalian berdua adalah Kamu? Enggak Betul Barbie ya Iya Kumala lebih ya Bang Kenapa? Kok bisa gak nyaman? Karena mungkin faktor usianya yang dewasa ya Dia sedikit Sedikit sih Sedikit lelah menghadapi Terkadang sikap balis Yang namanya hubungan pasti ada Percekcokan lah Tapi kalian berdua ini Menjalin asmara Udah berapa tahun pernikahan? Tiga ya Tiga tahun lebih ya Tapi gini Walaupun begitu Kamu tetap masih mau bertahan Karena Karena Semasa hidup Kamu baru merasakan ketulusan Iya Cinta Dari seorang laki-laki Itu digalim Wow best Galim Best Jadi betul begini Ada baiknya ya Kalian kan berdua Gak bersama ya Sifat itu kan berbeda ya Ada yang Berbeda lah intinya Bukan berarti itu bisa membuat kalian terpisah Kalian bisa menyambungkan sifat kalian Karakter kalian Itu Saya lihat Cukup Baik Jadi sebenarnya ada cara untuk Untuk menggali Keharmonisan mereka berdua Sebenarnya ada banyak cara dong Dan pastinya kalian sudah Banyak melakukan banyak hal Untuk menjaga itu kan Banyak banget sih Dan Ya memang kalau aku kan Tipe orang yang selalu punya target ya Karena memang dari Kecil kehidupannya udah keras banget ya Dari aku SD Aku udah mandiri banget Bisa cari uang sendiri Jadi Kalau Oke Maksudnya ada saatnya kita Chinese Tapi di kehidupan Lu harus jadi pemimpin gitu Yang mungkin Sosok itu yang aku belum dapetin Mungkin dari Gali Karena Selalu aku yang di depan Gitu loh Maksudnya Bukan berarti aku gak pernah kasih kepercayaan Justru Terlalu kasih kepercayaan Pengen ke dia Pengen ngeliat dia tuh lebih hebat dari aku Gitu loh Tapi memang Keterbatasan Mungkin pengalaman kehidupan dia Jadi terjadi saat ini ya Tapi mungkin dari omongan ini Semua butuh waktu Ya Semua butuh waktu Begitu juga mungkin Gali Butuh waktu untuk bisa menyesuaikan Seorang wanita yang biasa mengerjakan sendiri Tapi sekarang ini harus berbagi Ya Karena Yang paling susah itu Nyari harta mungkin saat ini mah gampang Ya Caranya gampang aja dengan singkat-singkat Tapi yang paling susah adalah Mencari cinta sejati Dan ku malas sudah mendapatkan cinta sejatiku Ya Oke Baik Terima kasih Wirang Wirang istirahat dulu Wirang ini datang kesini lagi Katanya masih penasaran Karena kita masih ada satu pasangan lagi Dan Wirang masih penasaran Ingin membaca Ayu Ting Ting Jangan Jangan gak jadi lagi dong Wirang Aku penasaran Di dalam hati Ayu Ting Ting Itu masih ada aku gak sih Oh Nanti akan kita lihat Terima kasih Wirang Saya kembali tepuk tangan dulu untuk Wirang Ya terima kasih Thank you Jangan balik lagi Gak bisa Wirang Amal ya kue Ketikir gue amal Jangan makan di kanan Tetap loh ya Jangan karena biru Coba lihat tangan kamu Banyak garisnya ya Tutup Buka Kamu penurut ya sayangnya Hei Hei Baru Makan aposka Ini Aduh 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 Buka baca baca Bapak boleh Iya Ini best Best kai Ini ya sayang ini aja Ini Yes Ini sayang sayang A sayang Oh Ini sayang ini best banget sayang Ini gak bikin gemuk Rasa margarinnya terasa banget sayang Iya 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 Udah ya sayang ya Iya oma Mau lagi Ini gak usahs Capt Lu mau ke mistip Ya Kasih tahu Kasih tahu ke mistip ya Apa Minggu ini gua belum jatahnya Guru Oke kita kembali ya. Hai! Wah, kesayangan aku. Bukan lagi gimana enak kan? Iya dong. Miss Tip, aku tuh udah klop banget deh sama biskuit ini. Sumpah, enak banget. Aduh parah 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 parah. Bentar lagi kak, ini tuh udah gak diragukan lagi biskuit yang ngetap banget. Ini memang mantap, ini aku kasih tau ya. Hattari adalah produk terbaru dari PT ASW Food. Iya, aku buat aja warna biru. Sama kan warna biru juga. Tuh, lihat ya. Ini terasa banget. Dan udah kayak gitu nih, ini yang semua harus tau. Ini pantasan ngetap banget, karena rasanya juga enak. Dan bisa diungkapkan dengan kata-kata. Aduh! Meleleh gini dah. Wow! Jadi ibaratnya aroma margarin dari Hattari Sihong Pub ini, ini margarinnya terasa banget. Dan renyah lagi. Ih, bener banget. Ini kita gak perlu khawatirkan lagi nih ya pemirsa. Karena biskuit ini udah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Dan butuhnya juga sangat terjaga. Keren! Kamu cantik tapi cempreng ya. Iya. Kamu lihat moji aku, kamu jatuhin aku sih. Aduh! Tapi kalau gitu, biskuit ini juga semua aku harus bawa pulang. Harus? Iya. Iya. Karena biar bisa aku bagi-bagi sama orang rumah. Boleh. Dan semua orang-orang tersayang aku. Betul banget. Ini juga buat manis yang ada di rumah. Ini udah gak usah pusing-pusing mau beli dimana. Ini gampang banget. Karena udah ada di supermarket maupun lokal market. Hingga toko-toko terdekat cucu. Nah, buruan deh beli. Jadi manis yang ada di rumah. Karena Hattari Sihong Pub margarin. Margarinnya bikin magar. Hattari itu ya biskuit. Biskuit itu ya Hattari. Terbaik. Terbaik. Terbaik ya. Eh, kapan-kapan datang kesini dong. Oh iya dong. Dengan kamu dong. Kan aku juga mau nipat. Tapi jangan sendiri dong. Nama siapa? Iya, sama pacar kali. Kau gak ada pacarnya. Gak mungkin. Gak ada pacarnya gak mungkin. Biasa kalau kita lagi nyemil biskuit sendiri. Sekalian ya, Shay. Sekalian ngobrol. Kita kembali setelah yang satu ini. Kita masih ada satu pasangan lagi. Oh. Dan Wirang masih penasaran untuk membaca Ayu Ting Ting apa. Rahasia dari Ayu Ting Ting yang membuat Wirang penasaran. Sesaat lagi tetap di Brownies. Terima kasih telah menonton! Hey!